Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali para pemirsa channel edukasi spiritual dimanapun ada berada Jumpa lagi bersama kami Di dalam acara Edukasi spiritual Yang khusus bagi anda para pecinta ilmu-ilmu Supra natura Pemirsa yang dirahmati Allah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Sesuatu hal yang spesial Yaitu sebuah ritual mistik di pemandian Gucci Yang berfungsi untuk jodoh, usaha, dan pekerjaan Simak terus videonya Pemandian Gucci terletak di kawasan Di kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sudah lama dikenal sebagai tujuan wisata Yang cukup ramai pengunjung Berada di flereng gunung selamat Dengan ketinggian kurang lebih 1050 meter Dari permukaan laut Pemandian Gucci menyajikan panorama indah Berbalut kesejukan alami udara pengunjung Keistimewaan lain Pemandian Gucci yang terletak Adalah salah satu petilasan sunan gunung jati Saat menyiarkan Islam Di Jawa Tengah bagian barat Tepatnya di sekitar Tegal Di tempat inilah sunan gunung jati ini Meninggalkan sebuah Gucci Yaitu tempat air dari Tembikan Agar masyarakat setempat dapat memanfaatkan airnya Untuk keperluan sehari-hari Dan menyembuhkan segala penyakit Karena air pemberian wali itu sangat terbatas Pada suatu malam Jumat Kliwon Sunan menancapkan tongkat saktinya ketara Kemudian muncullah sumber air panas tanpa belera itu Sejak saat itu banyak orang datang dan mandi di tempat ini Untuk mendapatkan berkah Di tempat ini Secara rutin Selalu digelar ritual Mencari berkah dan keberuntungan Berbagai profesi Mulai dari pedagang Petani Pegawai Pelajar Bahkan pekerja seks komersial Datang ke pemandian Gucci Mereka memilih malam Jumat Kliwon Untuk melaksanakan ritual Karena hal itu diakini Dapat mengabulkan semua permintaan Ritual yang berlangsung Sejak zaman dahulu itu Baru dikenal umum sekitar Tahun 1960-an Upacara sakral itu dimulai dengan mendatangi rumah juru kunci Atau kuncen Sebagai syarat pertama Untuk melakukan ritual mandi di air panas Setelah mendapatkan izin dari sang juru kunci Pengunjung diharuskan membeli sesajen berupa bunga melati Yang biasa dijual penduduk di sekitar pemandian Pengunjung kemudian dibawa ke suatu tempat Yaitu suatu tempat khusus yang terletak tak jauh dari tempat pemandian Di ruangan tersebut Mereka mengutarakan keinginannya Diiringi serangkaian doa Sak kuncen pun mulai membakar Sebagian kembang yang dibawa pengunjung Sisa melati yang telah didoakan Lalu dibawa pengunjung ke lokasi pemandian Di tempat ini mereka mandi dan membasuk rambutnya Sebagai wujud bersih diri Mereka diminta untuk mandi dalam keadaan telanjat Atau menggunakan pakaian seminim mungkin Agar air yang dipercaya Membawa keberuntungan itu bisa membasuk seluruh tubuh Ritual pemandian itu sendiri dibagi menjadi dua tahap Yang pertama yaitu mandi di air panas Penyepuhan dan yang kedua di air panas pengasian Tahap pertama diakini dapat mengubati segala macam penyakit Sedangkan mandi di air panas pengasian Dipercaya dapat membantu mengabulkan berbagai permintaan Khususnya yaitu yang berkaitan dengan pekerjaan Usaha dan jodoh Kepercayaan Dan akan khasiat air panas penyepuhan dan pengasian Telah mengundang warga dari berbagai daerah Beberapa diantaranya bahkan sudah Berulang kali menjalani ritual tersebut Hal ini diakui oleh seseorang yang berinisial A Yang datang bersama sepuluh temannya Menurut seseorang yang berinisial A tersebut Usaha yang dijalaninya semakin berkembang setelah tiga kali Melakukan ritual di pemandian Gucci tersebut Begitulah para pemirsa sekalian Ritual sakral di pemandian akhir keramat Gucci Bagi anda yang percaya Boleh melakukannya Tapi kami tidak menyarankan melakukannya Bagi anda yang percaya Silahkan datang ke tempat tersebut Dan temui juru kunci Di tempat itu Lakukan ritualnya di tempat itu sesuai Petunjuk juru kunci Tapi ingat Bahwa Segala sesuatu itu Adalah dari Allah SWT Ketika Allah tidak berkenan Maka usaha apapun yang anda lakukan Tidak akan bisa Tapi ketika Allah berkenan Maka usaha yang anda lakukan Akan berhasil Semuanya adalah tergantung kepada kehendak Allah SWT Segala ritual Ataupun pepacara-pepacara mistik Yang lain yang berubah ilmu-ilmu supranatural tingkat tinggi Dimana ilmu ini merupakan peninggalan para leluhur di tanah Jawa khususnya Anda bisa mempelajari semua ilmu di channel ini Dengan sesuai petunjuk yang akan kami sampaikan Begitulah pertemuan kita kali ini Semoga membawa manfaat Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan Berdoa bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdiga Ashwadu an la la ilaha illa anda astaghfiru kawadu ilaih Alhamdulillahi Rabbil Alam Wa bila taufik manhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton